Selamat datang di D-Bank dari Bank Danamon. Cara baru buka rekening, kapan dan di mana aja kamu yang tentukan. Kalau kamu nasabah baru Danamon dan ingin buka tabungan melalui D-Bank, klik Register. Kamu akan mendapatkan informasi mengenai beragam keuntungan D-Bank. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pilih Learn More atau pilih Continue untuk memulai proses buka tabungan. Lengkapi data diri kamu. Setelah selesai, pilih Continue. Kamu akan menerima 8 digit one-time password atau OTP melalui nomor ponsel yang terdaftar. Silakan reset OTP bila belum menerima OTP hingga time out. Setelah memasukkan OTP, pilih Submit. Aktifkan fitur Touch ID atau Autentifikasi Sidik Jari. Opsi 1. Aktifkan. Mengaktifkan fitur Touch ID. Opsi 2. Lewati tahap pengaturan Touch ID. Kamu diminta untuk foto IKTP kamu dengan jelas. Kalau kamu tidak memiliki IKTP, pilih Don't Have an IKTP. Lalu, ikuti proses selanjutnya. Foto IKTP kamu dengan jelas di area foto yang telah disediakan. Kamu bisa mengulang foto IKTP dengan memilih VT. Kemudian, pilih Next. NIK kamu akan terbaca secara otomatis. Bila NIK kamu tidak sesuai, kamu harus mengetik NIK kamu secara manual, lalu pilih Continue. Kamu akan diarahkan untuk selfie dengan IKTP kamu. Selfie bersama IKTP kamu. Pastikan wajah dan IKTP tepat pada layar yang telah disediakan. Lengkapi data diri kamu. Kolom Preferred Name adalah kolom opsional. Sedangkan kolom NPWP dan Profession wajib kamu lengkapi. Kemudian, pilih Continue. Pada halaman Informasi Alamat, jika alamatnya belum sesuai, kamu dapat mengisi alamat kamu secara manual. Kamu juga dapat memilih Add Current Address, bila alamat kamu sekarang tidak lagi sesuai dengan alamat yang ada di IKTP. Silakan lengkapi semua informasi yang dibutuhkan untuk alamat tambahan kamu. Kemudian, pilih Continue. Jika alamat tambahan kamu sudah sesuai, pilih Continue. Berikutnya, silakan lengkapi semua informasi mengenai pekerjaan kamu. Kemudian, pilih Continue. Di halaman selanjutnya, kamu diminta untuk melengkapi semua informasi finansial kamu. Setelah selesai, pilih Continue. Setelah semua informasi selesai diisi, pada akhir halaman Konfirmasi akan ada Disclaimer mengenai persetujuan kamu atas data yang telah diisi. Dengan menekan tombol Verifikasi, maka semua data yang sudah kamu isi tidak bisa diubah lagi. Setelah itu, kamu diminta untuk membubuhkan tanda tangan di area yang tersedia. Selanjutnya, pilih Submit. Baca syarat dan ketentuan yang ditampilkan pada layar. Pilih Continue bila kamu setuju atau klik Cancel untuk kembali ke layar sebelumnya. Pilih Verify InBranch untuk melakukan verifikasi identitas kamu di cabang atau booth Danamon terdekat. Atau pilih Verify via Video Chat untuk verifikasi identitas melalui Video Chat. Kalau kamu memilih Verify InBranch, kamu bisa pilih lokasi Danamon terdekat pada peta yang tersedia. Jangan lupa membawa dokumen yang dibutuhkan saat kamu melakukan verifikasi. Silakan pilih Lockout untuk keluar dari aplikasi. Kalau kamu memilih Verify via Video Chat, kamu secara otomatis akan terhubung dengan Banking Officer kami untuk melakukan verifikasi. Silakan menunggu sesaat untuk proses pembuatan rekening di bank. Setelah pembukaan rekening di bank kamu berhasil, kamu dapat memilih untuk mengambil kartu debit kamu di Danamon terdekat atau mengirimkannya via Kuril dan Login kembali untuk mengaktifasi kartu debit kamu dengan menekan tombol Aktifasi. Setelah kamu menerima kartu di Bank, masukkan nomor ATM yang tertera di kartu. Ketik OTP yang kamu terima via SMS dan masukkan kode OTP di kolom yang sudah disediakan. Sekarang, masukkan 6 digit PIN ATM sesuai yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan kembali PIN ATM tersebut untuk konfirmasi. Sekarang, aktifasi kartu ATM di bank kamu sudah berhasil. Login untuk nasabah baru Danamon. Login untuk melanjutkan proses registrasi yang belum selesai. Kamu akan diminta memasukkan alamat email serta password yang telah kamu daftarkan. Kalau kamu lupa password kamu, silakan pilih Forgot Password. Pada layar Lupa Password, masukkan 8 digit OTP yang dikirim ke nomor ponsel kamu, lalu pilih Submit. Masukkan password baru kamu, kemudian ulangi. Setelah itu, pilih Submit untuk melanjutkan login. Kalau login berhasil, kamu dapat melanjutkan proses buka tabungan di bank terakhir kamu dengan memilih Continue. Bagi kamu yang adalah nasabah existing bank Danamon, pilih existing Danamon Customer pada halaman depan aplikasi D-Bank Registration. Setelah itu, buka aplikasi D-Bank. Download aplikasinya jika kamu belum memiliki aplikasi D-Bank untuk menikmati kemudahan transaksi perbankan. Cepat, mudah, dan nyaman. D-Bank Informasi lebih lanjut, hubungi Hello Danamon 15000-090 atau kunjungi www.danamon.co.id Bersama Danamon, saatnya pegang kendali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.